Setelah mendengar penjelasan tutor kekaisaran, Jitiansing dan Murongzeng tiba-tiba menyadari. Tidak heran guru kekaisaran muncul saat ini dan menyelamatkan Murongzeng di saat kritis ini. Ternyata, tutor istana sudah meramalkan bahwa hari ini akan datang lebih dari setahun yang lalu. Selama setahun terakhir, tutor kekaisaran telah memperhatikan gerakan Murongzeng. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, tutor kekaisaran, karena kamu telah memantau Murongzeng, kamu harus tahu bahwa dialah yang dengan sengaja mencoba membunuhku malam ini. Saya tidak bermaksud membalas dendam pada keluarga Murong, Anda tahu ini dengan sangat baik. Namun, Murongzeng sedang mencari kematian, jadi itu benar dan pantas bagiku untuk membunuhnya. Mengapa Anda menyelamatkannya? Sebenarnya, ada beberapa hal yang dia mengerti. Dia juga tahu bahwa masalah malam ini adalah kesimpulan sebelumnya. Dia pasti tidak akan bisa membunuh Murongzeng. Namun, dia tidak bisa mengambil ini berbaring. Dia harus menemukan guru kerajaan dan meminta penjelasan. Tutor kekaisaran menghela nafas dan mengungkapkan senyum penuh pengertian. Dia menganggup dan berkata, benar, orang tua ini sangat jelas tentang penyebab masalah ini. Malam ini, Murongzeng yang sengaja mencoba membunuhmu untuk membalas dendam. Bahkan jika Anda membunuhnya, dia pantas mendapatkannya. Namun, lelaki tua ini hanya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada Anda dan keluarga Murong. Ini adalah keinginan Kaisar. Sekarang ras iblis mendatangkan malapetaka di dunia, ras kita sekali lagi akan menghadapi teror. Kaisar harus melindungi kedamaian umat manusia dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan ras iblis. Dia tidak ingin melihat kekuatan internal ras kita pecah. Tianxing, Anda selalu menjadi orang yang sangat saleh. Anda juga keajaiban yang paling diandalkan Kaisar. Orang tua ini percaya bahwa Anda juga tidak ingin melihat ras iblis sembarangan membantai orang-orang kami dan pusat kekuatan ras kami layu. Tidak ada yang bisa melindungi orang biasa, kan? Mendengar ini, Ji Tianxing terdiam. Tutor kekaisaran dan Kaisar sama-sama mengetahui sifatku dengan sangat baik. Mereka menggunakan aturan ras iblis sebagai alasan dan menggunakan orang biasa sebagai alasan untuk membuatku menyelamatkan Murongzeng. Pada saat ini, tutor kekaisaran melanjutkan, Tianxing, lelaki tua ini mengumumkan atas nama Kaisar bahwa masalah ini berakhir di sini. Saat itu, Anda membunuh Murong Lingfeng. Sekarang, Anda menyelamatkan hidup Murongzeng. Nyawa untuk nyawa, hutang antara kalian berdua dihapuskan. Dendam antara kamu dan keluarga Murong juga akan berakhir di sini. Mulai sekarang, kedua belah pihak tidak diperbolehkan membalas dendam. Jika tidak, pengadilan kekaisaran akan campur tangan dan menghukum pihak yang membalas dendam dengan keras. Ketika Jitianxing mendengar ini, dia merasa sedikit berkonflik. Dia mencibir, Tutor kekaisaran, apakah menurutmu itu mungkin? Permusuhan antara saya dan keluarga Murong sudah dalam. Apakah Anda pikir Anda dapat menyelesaikannya hanya dengan beberapa kata dari Anda? Tutor kekaisaran memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada serius, bukan ini yang saya katakan, tetapi apa yang Kaisar katakan. Tidak peduli seberapa dalam perseteruan darah antara Anda dan keluarga Murong, Anda harus mematuhi perintah pengadilan kekaisaran. Sekalipun tidak mungkin, selama Kaisar memberikan perintah, itu akan menjadi mungkin, dan kita harus mematuhi perintah itu. Nada Tutor Kekaisaran Rendah dan Bermartabat, mengandung aura dominan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jitianxing terdiam lagi, tidak bisa membantah. Lagipula, umat manusia di dunia berada di bawah yurisdiksi pengadilan kekaisaran. Ini adalah aturan dan prinsip sejak zaman kuno. Kecuali dia mengkhianati umat manusia, atau jika kekuatannya jauh melampaui pengadilan kekaisaran, dia memiliki hak untuk menentang perintah pengadilan kekaisaran dan tidak terikat oleh pengadilan kekaisaran. Sama seperti Kenshin seribu tahun yang lalu, bukan saja dia tidak terikat oleh pengadilan kekaisaran, tetapi pengadilan kekaisaran bahkan meminta bantuannya. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Jitianxing menjadi semakin bersemangat untuk mencapai level Kenshin secepat mungkin dan memulihkan kejayaan tertinggi Kenshin. Dia bukan keturunan pengadilan kekaisaran, juga bukan kaisar yang mengendalikan umat manusia. Dia tidak bisa meninggalkan dendam pribadinya dan melindungi kedamaian dunia. Dia sangat ingin menjadi seorang ahli yang tak tertandingi seperti Kenshin, tidak terkendali, datang dan pergi seperti angin, melakukan hal-hal sesuai dengan sifat dan kesukaannya. Itu adalah ahli tak tertandingi yang berjalan di dunia dengan pedangnya, Dewa Pedang yang riang. Pada saat ini, tutor kekaisaran menoleh untuk melihat Murongzeng, yang tidak jauh, dan bertanya dengan suara yang dalam, Murongzeng. Anda mendengar kata-kata orang tua ini dengan jelas, apakah Anda keberatan? Murongzeng baru saja lolos dari bencana dan diselamatkan oleh guru kekaisaran, jadi tentu saja dia tidak keberatan. Dia dengan cepat mengirim pesan spiritual dan berkata dengan nada serius, Tutor yang mulia kaisar, tolong beritahu yang mulia kaisar bahwa subjek ini pasti akan mematuhi perintah yang mulia dan tidak akan melawan mereka. Selain itu, keluarga Murongzeng akan selalu setia kepada pengadilan kekaisaran dan melayani umat manusia. Bibir tutor kekaisaran melengkung menjadi senyuman lucu, dan berkata dengan nada bermartabat, Bagus sekali. Murongzeng, kamu memang orang yang mengerti gambaran besarnya. Saya harap Anda akan selalu mengingat apa yang Anda katakan malam ini. Karena keluarga Murongzeng Anda setia kepada pengadilan kekaisaran dan melayani umat manusia, orang tua ini sekarang akan mengumumkan perintah kedua kaisar. Perintah kaisar adalah bahwa dalam waktu setengah tahun, Murongzeng secara pribadi akan memimpin 100 ribu tentara elit keluarga Murong ke medan perang di utara untuk melawan invasi pasukan iblis. Selama kekacauan ras iblis tidak dipadamkan, Murongzeng dan tentara keluarga Murong tidak akan dapat kembali ke Provinsi Tengah. Setelah mengumumkan perintah kaisar, tutor kekaisaran dengan tenang menambahkan, Murongzeng, keluarga Murongmu memiliki pijakan di Provinsi Tengah, menikmati kedamaian selama seribu tahun, dan menjadi makmur. Sekarang, ras iblis membawa bencana bagi umat manusia. Sudah waktunya bagi keluarga Murong untuk melangkah maju dan berjanji setia kepada pengadilan kekaisaran, dan melindungi umat manusia dari angin dan hujan. Ketika Murongzeng mendengar ini, jiwanya sangat terguncang, dan suasana hatinya sangat rumit. Kata-kata kebenarannya sengaja diucapkan untuk didengar oleh guru istana. Kata-kata itu terdengar bermartabat, mengungkapkan kesetiaan keluarga Murong, tapi sebenarnya dia tidak mau memenuhinya. Tapi sekarang, kaisar telah memerintahkannya untuk memimpin seratus ribu tentara elit keluarga Murong ke medan perang untuk melawan pasukan iblis. Dia baru saja menyombongkan kesetiaannya, jadi dia tidak bisa segera kembali pada kata-katanya dan tidak mematuhi perintah kaisar, bukan? Bukankah itu menamparkan wajahnya sendiri? Selain itu, apakah keluarga Murong memiliki hak untuk tidak mematuhi perintah kaisar? Sama sekali tidak. Berengsek. Tutor kekaisaran dan kaisar, dua orang tua ini, telah lama melihat sifat saya dan menebak bagaimana saya akan menjawab, jadi mereka membuat jebakan untuk saya terlebih dahulu. Hati Murong Zheng dipenuhi dengan kebencian, dan dia sangat menyesal sehingga dia ingin muntah darah. Sayangnya, dia tidak memiliki tubuh fisik, jadi dia tidak bisa memuntahkan darah bahkan jika dia mau. Setelah ragu sejenak, dia berkata dengan susah payah, yang mulia tutor kekaisaran, subjek ini secara alami akan mematuhi perintah kaisar, dan tidak akan berani mengabaikannya. Tapi kekuatan keluarga Murong saya sedikit, dan kami hanya memiliki beberapa ribu orang. Di mana kita akan mendapatkan seratus ribu tentara elit. Mendengar ini, tutor kekaisaran segera mengungkapkan senyum dingin, dan berkata dengan nada acuh tak acuh, Murong Zheng, lelaki tua ini dan kaisar sangat menyadari kekuatan keluarga Murong. Jangan bermain-main dengan ide-ide kecil itu, itu hanya membuat orang tertawa. Anda hanya memiliki waktu setengah tahun untuk menyembuhkan luka Anda, mengumpulkan semua pasukan di bawah komando Anda, dan mengumpulkan seratus ribu tentara elit. Jangan sia-siakan nafasmu dengan orang tua ini di sini, cepat kembali dan sembuhkan lukamu, dan besiaplah untuk pertempuran. Murong Zheng tiba-tiba kehilangan kata-kata, dia sangat malu karena teguran guru kekaisaran, dan tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, keluarga Murong bisa mengumpulkan seratus ribu prajurit elit. Tapi itu mengumpulkan semua kekuatan di bawah komando keluarga Murong, dan mengumpulkan delapan puluh persen prajurit elit mereka. Setengah tahun kemudian, dia akan membawa seratus ribu tentara elit ke medan perang di perbatasan utara, yang setara dengan membawa delapan puluh persen pasukan keluarga Murong bersamanya. Begitu seratus ribu tentara elit tewas di medan perang, keluarga Murong hanya akan ada namanya. 1222 Murong Zheng dipenuhi dengan keluhan dan depresi saat dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia telah merencanakan ini selama lebih dari setahun. Dia mengira operasi malam ini akan berjalan lancar dan dia pasti bisa membunuh Jitian Singh. Tapi hasil akhirnya seperti ini. Tidak hanya dia gagal membunuh Jitian Singh, tubuhnya juga terluka parah oleh Jitian Singh. Inkarnasi luarnya dihancurkan dan jiwanya terluka. Selama sepuluh tahun berikutnya, dia seperti orang cacat. Dia harus mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Yang paling membuatnya marah adalah setengah tahun kemudian, dia harus mengambil delapan puluh persen prajurit elit keluarga Murong untuk melawan iblis di perbatasan. Medan perang adalah jurang maut dan jurang maut yang melahap kehidupan dengan gila-gilaan. Belum lagi seratus ribu prajurit elit, bahkan satu juta pasukan secara bertahap akan dimakan abis dan akhirnya abis. Jika keluarga Murong kehilangan delapan puluh persen prajurit elit mereka, mereka hanya akan ditinggalkan dengan cangkang kosong. Mereka hanya akan ada dalam nama. Dengan cara ini, dia akan menjadi pecundang terbesar. Tidak hanya dia akan kehilangan dirinya sendiri, tetapi dia juga akan menghancurkan keluarga Murong. Semakin Murong Zeng memikirkannya, semakin marah dia. Dia diam-diam mengutuk kaisar karena rubah tua yang licik, tercelah dan tidak tahu malu. Jitiansing dan guru kerajaan berdiri di langit malam yang gelap dan menyaksikan jiwa Murong Zeng menghilang ke dalam kegelapan. Keduanya berjarak seratus meter dari satu sama lain saat mereka merenung dalam diam. Jitiansing dipaksa oleh prestise pengadilan kekaisaran dan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini dan mematuhi perintah kaisar. Dia bisa memahami pikiran dan niat kaisar. Dia juga menduga bahwa Murong Zeng dan keluarga Murong tidak akan memiliki akhir yang baik. Dengan pemikiran ini, dia merasa jauh lebih baik dan secara bertahap melepaskan kekhawatirannya. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa guru kerajaan masih belum pergi. Dia tidak bisa tidak bertanya, Tutor kerajaan, masalah ini sudah selesai. Apakah Anda punya masalah lain? Tutor kekaisaran menginjak udara dan berhenti lima langkah darinya. Dia menatapnya dengan tatapan yang dalam dan berkata, tentu saja aku punya masalah lain. Orang tua ini datang tidak hanya untuk menyelesaikan dendam antara kamu dan keluarga Murong, tetapi juga untuk mengatakan sesuatu kepadamu secara langsung. Ji Tianxing mengangkat alisnya dan mengungkapkan senyum main-main, Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu mewakili kaisar atau dirimu sendiri? Tutor kekaisaran tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu yang ingin saya katakan. Itu tidak ada hubungannya dengan kaisar. Tianxing, Anda tampaknya memiliki keluhan tentang pengaturan kaisar. Ji Tianxing menatapnya tanpa ekspresi. Dia tidak menjawab, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Ini karena dia tahu bahwa guru kerajaan adalah sosok yang abadi. Tidak hanya dia pandai menyimpulkan siklus surgawi, tetapi dia juga pandai membaca pikiran orang. Mencoba menipu mata emas berapi Tutor kekaisaran lebih sulit daripada naik ke surga. Ketika Tutor kekaisaran melihat bahwa dia diam, dia tersenyum lagi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, kamu masih muda dan penuh semangat. Meskipun kamu memiliki bakat yang hebat, pengetahuan dan pengalamanmu dangkal. Oleh karena itu, wajar jika Anda tidak dapat memahami tindakan kaisar. Apalagi posisi dan posisi Anda berbeda dengan kaisar kekaisaran. Secara alami, Anda tidak dapat memahami niat kaisar kekaisaran. Ji Tianxing menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Benar, yang mulia adalah raja umat manusia. Tentu saja, pikiranmu didasarkan pada menjaga stabilitas umat manusia. Untuk melindungi umat manusia, yang mulia dapat mengorbankan siapapun dan kekuatan apapun. Ini adalah tugasnya. Namun, saya hanyalah seorang seniman bela diri di dunia sekuler. Saya memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, rasa terima kasih dan kebencian. Secara alami, saya ingin tidak terkendali dan membalas dendam sesuka saya. Adapun cara yang mulia menangani masalah ini, saya dapat memahaminya sebagai memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya, bukan Memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya, tutor kekaisaran bergumam, mencoba mencari tahu arti dari kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan mengangguk, Benar, Tian Xing, kata-katamu sangat akurat. Sepertinya kamu sudah memahami posisi dan niat yang mulia. Sebagai salah satu dari tiga ribu besar keluarga aristokrat kuno, keluarga Murong memiliki pijakan di Central State. Di bawah perlindungan pengadilan kekaisaran, mereka telah menikmati seribu tahun kedamaian dan kemakmuran. Seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Selama seribu tahun terakhir, keluarga Murong telah menikmati banyak kejayaan dan kekayaan. Sekarang, mereka harus membayar harga yang sama. Dengan datangnya kekacauan, Kaisar Iblis telah kembali ke tahta. Ras Iblis telah membawa kekacauan ke dunia. Orang-orang di benua itu akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Namun, keluarga Murong tidak ingin melayani istana kekaisaran atau melindungi orang-orang di dunia. Mereka hanya ingin membalas dendam. Bagaimana pengadilan kekaisaran bisa mentolerir tindakan egois seperti itu? Alih-alih membiarkan keluarga Murong tinggal di Central State dan menikmati kedamaian, bertarung secara terbuka dan diam-diam denganmu dan Cloud Spirit Palace, menghabiskan kekuatan keluarga ku dan menyebabkan umat manusia tidak damai. Akan lebih baik membiarkan semua elit keluarga Murong pergi ke medan perang untuk melayani pengadilan kekaisaran dan mengorbankan hidup mereka untuk melindungi rakyat. Inilah yang Anda maksud dengan memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan jika semua elit keluarga Murong mati di medan perang, kami tidak akan mengecewakan perlindungan dan dukungan dari pengadilan kekaisaran selama seribu tahun terakhir. Mendengar kata-kata guru kekaisaran, Jitian Sing memiliki perasaan rumit yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia menatap langit malam yang gelap dan menghela nafas dalam hatinya, untungnya, aku tidak dilahirkan di keluarga kekaisaran. Sepanjang hari, mereka memainkan trik dan skema. Benar-benar menyedihkan. Saya hanya berharap bisa mencapai puncak seni bela diri dalam hidup ini, seperti Kenshin yang menjadi dewa di jalan pedang. Menggunakan pedang untuk berkeliling dunia, darah menodai langit biru, membunuh semua ketidakadilan, kepahlawananku akan mengguncang saman. Tutor kekaisaran melihat bahwa Jitian Sing diam, jadi dia berkata dengan tenang, Tian Sing, apakah Anda setuju atau tidak, apakah Anda mengerti atau tidak, perintah tutor kekaisaran tidak dapat diubah. Anda hanya dapat mengikutinya. Orang tua ini tidak akan menyebutkan masalah ini lagi. Di masa depan, Anda tidak boleh membalas dendam pada keluarga Murong. Jitian Sing berpikir sejenak dan menganggup, Jika keluarga Murong tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, tentu saja, akan ada kedamaian. Jika mereka datang untuk berurusan dengan saya lagi, pada saat itu, saya pasti akan membunuh mereka semua. Pada saat itu, saya berharap pengadilan kekaisaran tidak akan menghentikan saya lagi. Tutor kekaisaran sedikit menganggup dan berkata, Tentu saja. Masalah ini berakhir dan mereka berdua tidak menyebutkannya lagi. Kemudian, tutor kekaisaran berkata dengan nada serius, Tian Sing, selain masalah ini, lelaki tua ini juga ingin memberitahumu sesuatu. Kamu harus siap secara mental. Jitian Sing samar-samar menebak sesuatu dan bertanya dengan cemberut, Mungkinkah? Guru kekaisaran tidak hanya mengirim keluarga Murong ke medan perang, tetapi juga mengirim perintah ke Cloud Soul Palace. Tutor kekaisaran menganggup dan berkata, Itu benar. Hanya ada dua dari tiga keluarga kuno yang tersisa. Keluarga Murong ingin memobilisasi 80% elit mereka ke perbatasan untuk berpartisipasi dalam perang. Secara alami, Istana Jiwa Awan tidak dapat menghindari dia. Tapi jangan khawatir, perintah tutor kekaisaran ke Cloud Soul Palace adalah agar Yun Zhongqi memimpin 50 ribu tentara elit ke perbatasan untuk melawan iblis. Cloud Soul Palace sekarang adalah keluarga terkuat, jadi tidak sulit untuk memobilisasi 50 ribu tentara elit. Itu hanya setara dengan 40% dari prajurit elit Cloud Soul Palace. Ji Tian Xing semakin mengernyit dan bertanya dengan ragu, Tutor kekaisaran, apakah situasi di perbatasan utara benar-benar berbahaya sehingga tutor kekaisaran harus membuat pengaturan seperti itu? Tebakanmu benar, situasi saat ini memang telah mencapai titik kritis. Tutor kekaisaran menganggup dan mengakuinya. Dia berkata dengan ekspresi serius, Selama setengah tahun terakhir, kamu belum berada di Provinsi Tengah, jadi kamu tidak tahu situasi di perbatasan utara. Setelah belenggu garis keturunan iblis dilepas, mereka berkembang sangat cepat. Ada banyak orang jenius dan pembudidaya Sol Revinemen yang kuat. Di masa lalu, Anda membunuh tiga dari enam komandan iblis yang hebat, jadi hanya ada tiga yang tersisa. Tapi sekarang, jumlah komandan iblis di bawah kaisar iblis telah mencapai sebanyak delapan. Bahkan kaisar hantu, yang mendirikan keluarganya sendiri enam ratus tahun yang lalu, untuk beberapa alasan, menyerah kepada kaisar iblis kuno. 1223 Kata-kata tutor kekaisaran membuat Ji Tian Xing mengerutkan kening dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ras iblis benar-benar bersatu, dan ada delapan komandan iblis. Bahkan kaisar hantu telah kembali ke sisi kaisar iblis. Dia memandang tutor kekaisaran dengan tak percaya dan bertanya dengan suara rendah. Tutor kekaisaran menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, dalam satu tahun terakhir, pasukan iblis telah dibagi menjadi tiga pasukan. Mereka masing-masing menyerang ras kita, ras iblis, dan ras akuatik. Tentara iblis kali ini jauh lebih kuat dari seribu tahun yang lalu. Mereka berani bertarung di tiga front sekaligus. Ini menunjukkan ambisi kaisar iblis kuno. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dua bulan lalu, beberapa iblis besar seperti boneka telah muncul di pasukan iblis. Saya pribadi menyelidiki dan menemukan bahwa mereka adalah dewa darah iblis yang kaisar iblis gunakan teknik rahasia kuno untuk disempurnakan. Dewa darah iblis. Murid Ji Tian Xing mengerut, dan dia berkata dengan ekspresi serius, Saat itu, Yun Yao ditangkap oleh kaisar iblis di gurun utara dan dimurnikan menjadi dewa darah iblis. Jiwa iblis baru lahir di tubuhnya dan menghancurkan kesadarannya sendiri. Dia menjadi sangat kuat. Tutor kekaisaran menganggup dan berkata, itu benar. Kaisar iblis kuno berhasil menguasai teknik rahasia kuno ini dan menyempurnakan setidaknya beberapa lusin dewa darah iblis. Setiap dewa darah iblis membawa kekuatan bencana dan wabah yang sangat besar. Di bawah pengawalan raja iblis elit, mereka menyelinap ke kam dan kota ras kita. Dalam dua bulan terakhir, semua jenis bencana dan wabah telah terjadi di kota-kota besar dan kam-kam di perbatasan utara. Ada api dari langit, darah dari tanah, wabah beracun, angin hitam yang merusak tulang, roh jahat penghisap jiwa, dan sebagainya. Ada berbagai macam bencana dan wabah. Beberapa hari yang lalu, saya menerima laporan pertempuran dari garis depan dan melakukan perhitungan kasar. Dalam dua bulan terakhir, korban di medan perang perbatasan utara mencapai 600 ribu orang. Lebih dari selusin kota menderita bencana dan wabah, penyakit, dan korban jiwa lebih dari 8 juta. Ini mendekati 10 juta. Ini bukan hanya ras kita. Medan perang ras iblis dan ras akuatik juga berada dalam situasi yang sama. Malapetaka dan boneka mayat ada di mana-mana. Ekspresi Ji Tianxing segera berubah, dan dia bertanya dengan nada serius, situasinya sangat tragis. Begitu banyak malapetaka dan kesengsaraan, bukankah ini tiga bencana dan sembilan kesengsaraan yang legendaris? Tutor kekaisaran menatapnya dengan heran dan bertanya, Tianxing, kamu benar-benar tahu tentang legenda tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Ji Tianxing tertegun sejenak sebelum dia buru-buru menjelaskan, saat itu, ketika Yunyau ditangkap oleh kaisar iblis ke gurun utara, aku menyelinap ke perlombaan iblis sendirian untuk menyelamatkannya. Setelah menyamar, aku tinggal di perlombaan iblis selama beberapa bulan. Pada saat itulah saya belajar tentang legenda dewa iblis leluhur. Legenda mengatakan bahwa dewa iblis leluhur dikenal sebagai malaikat maut dan mengendalikan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Kemanapun dia pergi, malapetaka akan mengikuti. Bahkan para dewa tidak dapat melawannya. Tutor kekaisaran menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu benar. Baru-baru ini, berbagai bencana yang muncul di medan perang di perbatasan berbagai ras sangat mirip dengan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan yang legendaris. Saya juga menduga bahwa malapetaka dan wabah yang dibawa oleh keturunan dewa darah terkait dengan kekuatan dewa fin leluhur. Namun, vingot leluhur adalah vingot dari zaman kuno dan telah jatuh dalam perang besar para dewa. Tidak mungkin baginya untuk bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, ras iblis pasti sudah mendominasi benua. Saya telah menyelidiki masalah ini baru-baru ini dan pusing karenanya. Untuk saat ini, saya tidak memiliki rencana yang baik untuk menghadapinya. Saya hanya dapat mengirim orang untuk menyelidiki dan menangkap keturunan dewa darah yang jahat itu. Tian Xing, situasi ketiga ras saat ini sangat kritis. Oleh karena itu, kaisar tidak ingin konflik internal muncul di antara ras kita. Ras iblis adalah musuh bersama dari tiga ras kita. Di dunia yang kacau ini, setiap orang harus bersatu dan menghadapi ras iblis dengan segenap kekuatan mereka. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ji Tian Xing diam dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, badai mengamuk di hatinya. Dia ingat apa yang dikatakan Yun Yao tentang sungai darah dan patung leluhur Vingot. Pada saat itu, dia telah menceritakan rahasia ini kepada kepala istana, berharap dapat menarik perhatian kepala istana. Namun, Master Asger telah memberitahunya bahwa bahkan jika Vingot leluhur ingin bangkit dan dilahirkan kembali, itu masih akan memakan waktu seribu tahun. Dia telah mendengarkan kata-kata Tuan Istana dan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Namun, dia tidak menyangka situasi akan berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Kaisar Fin Kuno telah memurnikan lebih banyak keturunan Dewa Darah, dan masing-masing dari mereka membawa malapetaka dan wabah penyakit. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa kekuatan Vingot leluhur pulih dengan cepat. Bahkan mungkin dia akan dilahirkan kembali. Setelah Vingot leluhur terlahir kembali, tidak hanya beberapa juta orang yang akan mati. Seluruh makhluk hidup benua Tian Suan dan miliaran orang akan berubah menjadi abu di bawah tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Mendengar pemikiran ini, hati Jitian Sing dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Dia ragu-ragu sejenak dan menatap tutor kekaisaran dengan ekspresi serius. Dia berkata, Tutor kekaisaran, karena Anda telah memberitahu saya berita penting seperti itu, saya secara alami memahami niat kaisar. Namun, saya memiliki berita yang lebih mendesak untuk diberitahukan kepada Anda. Tolong sampaikan kepada kaisar ketika Anda kembali. Saat itu, Yun Yao telah ditangkap dan dibawa ke Istana Iblis Surgawi di Gurun Utara. Dia telah tinggal di Gunung Suci Ras Iblis selama beberapa bulan. Selama periode itu, dia akan mendengar suara-suara aneh yang datang dari sungai darah setiap bulan, dan bayangan hitam misterius akan muncul. Kemudian, dia menemukan secara kebetulan bahwa kaisar fin kuno diam-diam menyembah patung aneh. Itu adalah potret Vingot Leluhur. Yun Yao dan saya telah menganalisisnya secara detail. Kami menduga bahwa Vingot Leluhur mungkin tidak benar-benar jatuh, dan masih ada jejak jiwa ilahi atau kekuatan ilahi yang tersisa. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, kaisar fin kuno kemungkinan besar akan menghidupkan kembali dewa fin leluhur dan membiarkan ras iblis mengambil alih dunia dan mendominasi benua. Setelah mendengar berita ini, ekspresi tutor kekaisaran berubah drastis. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya terang. Ada hal seperti itu. Vingot Leluhur yang menghilang selama perang besar para dewa akan segera terlahir kembali. Tidak heran jika dalam setahun terakhir, saya telah mengamati bintang-bintang dan menyimpulkan masa depan alam semesta, saya telah menemukan bahwa kidarah di gurun utara begitu padat sehingga seolah-olah akan menelan dunia. Dalam kegelisahannya, dia meraih bahu Ji Tian Xing dengan kedua tangan dan bertanya dengan suara rendah, Tian Xing, mengapa kamu tidak memberitahuku ini sebelumnya? Ini adalah berita penting yang menyangkut kehidupan dunia. Ji Tian Xing berkata dengan suara rendah, ini hanya tebakanku dan Yun Yao. Tidak ada dasar untuk itu. Perang besar antara Vingot Leluhur dan para dewa hanyalah sebuah legenda. Siapa yang akan mempercayaiku jika aku memberitahu mereka? Saya memang memberitahu Mansion Master tentang hal ini, tetapi dia mengatakan kepada saya untuk tidak khawatir. Bahkan jika Vingot Leluhur memiliki jejak kekuatan ilahi yang tersisa di dunia, akan membutuhkan ribuan tahun baginya untuk dilahirkan kembali. Huh, setelah mendengar ini, tutor kekaisaran hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit malam yang luas. Dia menghela nafas dengan nada yang rumit. Mansion Master adalah orang yang paling kuat di benua sekarang, dan dia juga yang paling misterius. Dia datang dan pergi tanpa berkata, seolah-olah dia membawa beberapa rahasia dan konspirasi. Bahkan saya hanya melihatnya beberapa kali, apalagi memahaminya. Tian Xing, meskipun Anda adalah pangeran dari Mansion Master, Anda juga orang yang paling berbakat dari umat manusia dan domain master yang paling dihargai oleh kaisar. Saya harus mengingatkan Anda bahwa Mansion Master sangat kuat, dan dia jelas bukan orang yang baik. 1224. Lord of the Imperial Residence adalah ahli nomor satu di benua itu. Statusnya tinggi, hampir seperti dewa. Ji Tian Xing tidak memahaminya, juga tidak berhak mengkritiknya. Tapi status imperial tutor agak istimewa, jadi dia punya hak untuk mengatakan beberapa patah kata. Ji Tian Xing hanya mendengarkan dengan tenang, tidak berkomentar. Dia diam-diam mengangguk. Tutor kekaisaran juga tahu bahwa hubungannya dengan Ji Tian Xing tidak bisa dianggap dekat, jadi tabu untuk berbicara terlalu dalam. Dia juga tidak bisa mengatakan terlalu banyak tentang penguasa kediaman kekaisaran, untuk menghindari efek sebaliknya. Jadi, dia buru-buru mengganti topik, mengangkat masalah lain. Ada masalah lain, ini tentang pangeran ketiga pengadilan kekaisaran. Tian Xing, apakah kamu ingin mendengarnya? Tutor kekaisaran tersenyum pada Ji Tian Xing, nadanya agak lucu. Jantung Ji Tian Xing berdebar kencang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi dan mata imperial tutor, lalu bertemu dengan mata yang dalam dan luas yang sepertinya bisa melihat menembus hati seseorang. Dia segera mengerti. Tutor kekaisaran sudah lama mengetahui tentang dendamnya dengan pangeran ketiga, dan juga telah menebak niatnya. Karena dia tidak bisa menyembunyikan dendamnya dengan pangeran ketiga dari guru kerajaan, dia hanya menganggup dengan tenang. Tentu saja aku ingin mendengarnya. Tolong beritahu aku, imperial tutor. Tutor kekaisaran sedikit menganggup dan dengan tenang berkata, saat itu, pengadilan kekaisaran mengirim orang untuk mengawal pangeran ketiga ke Medan Perang Utara. Sepanjang jalan, sebuah kecelakaan terjadi, dan pangeran ketiga menghilang secara misterius. Setelah perhitungan orang tua ini dan penyelidikan mata-mata pengadilan kekaisaran, kami akhirnya menemukan sebuah berita. Pangeran ketiga masih hidup, dan kemungkinan besar diselamatkan oleh ahli iblis. Dia sekarang berada di Gurun Utara. Apa? Jitiansing segera mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi kaget dan bingung. Bagaimana ahli iblis bisa menyelamatkannya? Dia benar-benar melarikan diri ke Gurun Utara dan bersekutu dengan iblis. Tutor kekaisaran dengan ringan menggelengkan kepalanya dan dengan acu-ta'acu berkata, orang tua ini juga tidak tahu mengapa para ahli iblis menyelamatkannya. Kami masih menyelidiki. Tapi lelaki tua ini mengerti sifatnya. Selama dia bisa bertahan, wajar baginya untuk berkolusi dengan iblis demi balas dendam dan kekuatan. Mungkin tidak lama lagi kita akan melihat sosoknya di kam iblis. Pada saat itu, dia tidak lagi menjadi pangeran istana kekaisaran, tetapi sisa-sisa iblis. Pada titik ini, tutor kekaisaran menghela nafas pelan. Nadanya agak rumit. Jitiansing mengerutkan bibirnya dan mencibir, ketika Longzai Tian adalah seorang pangeran, dia melakukan segala macam kejahatan dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Sekarang dia berbaur dengan ras iblis, dia terikat untuk menjadi iblis yang lebih brutal, dan pembunuhannya akan meningkat. Jangan biarkan aku bertemu dengannya, atau aku pasti akan membunuhnya dan memenggalnya di depan umum. Tutor kekaisaran tidak mengomentari masalah ini. Dia sangat menyadari dendam antara Jitiansing, Long Yunxiao, dan Longzai Tian, tapi dia tidak pernah ikut campur. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Tiansing, kamu harus mengingat apa yang aku katakan padamu hari ini. Di masa depan, Anda harus berhati-hati dalam tindakan Anda dan waspada terhadap balas dendam dan rencana iblis. Selain itu, setelah Anda menyelesaikan bisnis Anda di Laut Timur, kembalilah ke wilayah tengah sesegera mungkin. Kaisar ingin melihat Anda dan berbicara langsung dengan Anda. Minat Jitiansing terusik, dia mengangkat alisnya dan bertanya, Bolehkah saya bertanya kepada Imperial Tutor, mengapa kaisar memanggil saya? Tutor kekaisaran terkekeh dan menggelengkan kepalanya, ini adalah niat kaisar, bagaimana orang tua ini tahu. Tapi menurut tebakan lelaki tua ini, masalah ini pasti penting dan rahasia. Kalau tidak, mengapa kaisar perlu berbicara langsung dengan Anda? Saya mengerti. Jitiansing menganggup, menandakan bahwa dia akan kembali ke wilayah tengah setelah menyelesaikan urusannya. Tutor kekaisaran tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan berbalik untuk pergi. Jitiansing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Bertanya, Tutor kekaisaran, saya masih memiliki pertanyaan. Saya meminta Tutor kekaisaran untuk menjelaskannya untuk saya. Apa itu? Tutor kekaisaran mengangkat alisnya dan menatapnya. Ekspresinya tenang saat dia berkata, sebelumnya, ketika Murongzeng mencoba membunuhku, ada seorang pria berjubah hitam bersembunyi di kegelapan untuk menyergapku. Orang ini memanggil saudara magang senior Murongzeng. Bolehkah saya bertanya kepada guru kekaisaran, apakah Anda tahu identitas orang ini? Tutor kekaisaran berpikir sejenak sebelum berkata dengan nada serius, orang tua ini tidak mengenal orang itu, tetapi jika orang itu adalah saudara magang junior Murongzeng, maka dia adalah seseorang dari sekte penghindaran surga. Sekte penghindaran surga. Jitiansing bergumam dalam kebingungan, sekte ini sangat kuat sehingga mereka dapat mengajar dua ahli rilem pemurnian jiwa. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya? Tutor kekaisaran tanpa ekspresi berkata, dunia ini luas, benua ini luas, itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda bayangkan. Di dunia ini, ada banyak ahli soul refining rilem, dan ada banyak keluarga dan sekte tersembunyi. Sekte penghindaran surga adalah sekte tersembunyi yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Mereka memiliki warisan seni bela diri dari zaman kuno dan memiliki landasan yang sangat dalam. Tiansing, lelaki tua ini tahu apa yang ingin Anda lakukan, tetapi lelaki tua ini menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan itu. Sekte penghindaran surga yang misterius dan tidak dikenal bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi. Anda harus menghindari mereka sebanyak mungkin. Jitiansing mengingat kata-katanya dan tidak mengatakan apa-apa, hanya menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat reaksinya, Tutor kekaisaran tahu bahwa persuasi tidak ada gunanya. Dia melambaikan kocokan ekor kuda emas di tangannya dan berbalik untuk terbang menjauh. Suara mendesing. Tutor kekaisaran berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat melintasi langit malam seperti kilat, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Dunia kembali hening, dan malam masih segelap tinta. Jitiansing berdiri sendirian di langit dan bergumam dengan ekspresi acuh-ta'acuh, klan Xiao adalah klan tersembunyi yang hidup dalam pengasingan di rawa besar Gurun Selatan. Sekte Dewa Tersembunyi milik Xi Zhongjian juga merupakan sekte tersembunyi. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan Murong Zheng akan menjadi murid dari sekte Evasion Surga. Seberapa kuat sekte Evasion Surga? Berapa banyak kekuatan tak dikenal dan misterius yang ada di dunia ini? Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika kekuatannya meningkat, cakrawalanya melebar, dan dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang dunia ini. Dia percaya bahwa masih banyak lagi rahasia di dunia ini, menunggunya untuk menemukannya. Dua hari kemudian, saat matahari terbenam di barat, Jitiansing terbang melintasi langit sendirian dan tiba di kota batu hitam di pesisir laut timur. Lebih dari setahun yang lalu, ketika dia tiba di sini, pada suatu sore yang cerah. Saat itu, langit cerah dan matahari hangat. Di tepi laut, ada pantai emas tak terbatas yang diselimuti pasir halus seperti emas. Lapisan lipatan terus menerus tersapu oleh ombak. Laut biru yang tak berujung membawa serta angin laut yang asin dan lembab yang bertiup lembut. Saat itu, laut sedang damai dan damai, membuat orang merasa santai dan bahagia. Kota Blackrock yang berada di tepi laut adalah kota ramai yang dibangun dengan terumbu laut dalam. Kota itu kuno dan luas, dan kota itu hidup dan damai. Orang-orang biasa hidup dan bekerja dengan damai, dan kota itu dipenuhi dengan suasana damai. Jitiansing merencanakan dalam hatinya bahwa dia akan mencari Xiaohan setelah memasuki kota Blackrock. Dia ingin tinggal di kediaman Jendral Dewa Donglin selama beberapa hari untuk memulihkan diri dan mengatur pernafasannya. Ini juga akan memungkinkan Yunyao dan Raja Jin San menyembuhkan luka mereka secepat mungkin. Namun, ketika dia terbang ke langit di atas kota Blackrock, dia menemukan pemandangan di depannya sangat mengerikan. Kota itu masih merupakan kota kuno yang hitam itu, tetapi kota itu sangat sepi. Ada sangat sedikit orang yang berjalan-jalan, dan hanya ada sekelompok penjaga yang berpatroli di kota. Orang-orang biasa di kota itu tampaknya telah menyembunyikan diri. Mereka tinggal di rumah dan tidak berani keluar. Seluruh kota dipenuhi dengan suasana muram dan sedih. 1225 Kota Blackstone dan pantai sekitarnya diselimuti lapisan kegelapan dan pembusukan. Udara dipenuhi dengan bau yang tidak sedap, dan kota itu tidak bernyawa, membuat orang tidak nyaman. Selain itu, barisan pertahanan Blackstone City telah diaktifkan. Penghalang cahaya lima warna dengan radius 100 mil menyelimuti kota Blackrock seperti tirai surgawi. Melihat ini, Jitian Singh mengerutkan kening. Kota Blackstone adalah kota utama dari 100 kota di Laut Timur. Tidak hanya ada 100 ribu tentara elit yang ditempatkan di sini, tetapi Xiaohan juga ada di sana. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Apakah beberapa bencana terjadi di kota? Mengapa saya tidak melihat warga sipil? Dipenuhi dengan keraguan, dia mendarat di luar gerbang kota Blackstone City. Gerbang kota yang besar itu tertutup rapat, dan tidak ada yang menjaga gerbang itu. Semua penjaga kota berdiri di atas tembok kota setinggi 10 zang, menatapnya dari atas. Melihatnya berjalan ke gerbang kota, sepasang penjaga kota di tembok segera mengarahkan busur mereka ke arahnya. Kapten penjaga bertanya dengan tegas, siapa kamu? Jitian Singh mengeluarkan segel emas penguasa teritorial dan berkata dengan bermartabat, Saya Jitian Singh, penguasa teritorial Tianchen. Saya di sini untuk mengunjungi Jenderal Ilahi Donglin. Tolong beritahu Tuan Xiao. Segera setelah penjaga kota di tembok kota melihat segel emas Tuan Wilayah dan mengukurnya, ledakan diskusi segera pecah. Itu Tuan Jitian Singh. Itu benar-benar Tuan Ji. Aku ingat dia, lebih dari setahun yang lalu, dia membantu Jenderal Ilahi untuk menekan iblis laut di Teluk Gujade. Wow, aku selalu mendengar bahwa Tuan Ji adalah jenius nomor satu di klan kita, pangeran paling terkemuka di kediaman Kekaisaran. Aku tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya hari ini. Banyak pengawal kota sangat gembira dan bersemangat. Mereka memandang Jitian Singh dengan mata penuh hormat dan kekaguman. Jelas, reputasi Jitian Singh telah menyebar ke seluruh benua. Bahkan orang-orang di Laut Timur mengenalnya. Setahun yang lalu, dia membantu Siawahan membunuh iblis laut yang menduduki Teluk Gujade dan menjadi pahlawan Laut Timur. Orang-orang di kota pesisir menyanyikan pujiannya. Sekarang dia telah datang ke Blackstone City, bagaimana mungkin para penjaga kota tidak bersemangat? Penjaga kota dengan cepat membuka gerbang kota dan dengan hormat menyambutnya ke kota. Kapten penjaga bahkan secara pribadi membawanya ke kota, bergegas menuju Mansion Donglin Divine General. Sepanjang jalan, Jitian Singh mengamati jalan-jalan dan gang-gang di kota. Dia menemukan bahwa memang hanya ada sedikit orang di kota, dan semua pintu serta jendela tertutup rapat. Jalan-jalan yang ramai dan deretan toko-toko semuanya ditutup, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Jitian Singh bingung, jadi dia bertanya kepada Kapten penjaga, apa yang terjadi di kota? Mengapa rakyat jelata tidak terlihat, dan bahkan toko-toko tutup? Kapten penjaga buru-buru menjawab dengan hormat, melapor kepada Tuan Ji, bawahan ini juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sejak setengah bulan yang lalu, Jenderal Ilahi telah memerintahkan seluruh kota untuk berada di bawah darurat militer. Warga tidak diizinkan keluar, dan dia bahkan mengaktifkan arai pertahanan kota. Bawahan ini telah mendengar desas-desus di ketentaraan bahwa berbagai jenderal dan tentara menyelamatkan orang-orang di kota-kota pesisir. Konon ada wabah di kota-kota pesisir. Wabah, Jitian Singh mengerutkan kening saat jantungnya berdetak kencang. Dia segera mengingat bahwa dua hari yang lalu, tutor kekaisaran telah memberitahunya bahwa kaisar iblis telah menciptakan banyak dewa darah untuk menyebarkan wabah penyakit dan bencana di medan perang perbatasan. Mungkinkah dewa darah itu tidak hanya menyebabkan masalah di medan perang perbatasan, tetapi juga menembus garis pertahanan dan menyusup ke Laut Timur? Itu tidak mungkin. Ketiga ras semuanya mempertahankan perbatasan dengan seluruh kekuatan mereka, melawan invasi ras iblis. Bagaimana mungkin mereka membiarkan ras iblis menyusup ke sini? Jitian Singh sangat bingung dan gelisah. Tidak lama kemudian, kapten penjaga membawanya ke istana Jendral Ilahi. Kapten penjaga berbalik dan pergi. Jitian Singh disambut ke rumah Jendral Ilahi oleh pengurus rumah tangga, dan dia pergi ke aula tamu untuk duduk. Dia hanya duduk sebentar, dan baru saja minum setengah cangkir teh, ketika suara langkah kaki terdengar dari pintu aula. Dia menoleh untuk melihat ke pintu, dan melihat sosok tinggi dan mengesankan dengan cepat berjalan masuk. Tian Singh, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini setelah kita berpisah. Angin apa yang bertiup di sini, dan Anda benar-benar berinisiatif untuk mengunjungi istana Jendral Ilahi. Yang datang justru Xiao Han, mengenakan jubah panjang berwarna ungu dengan jubah merah tua menutupi bahunya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dominan berdarah besi. Dia baru saja masuk ke aula ketika dia tertawa terbahak-bahak dan menyapa Jitian Singh. Di belakangnya, bahkan ada seorang gadis muda yang halus mengenakan baju besi perak dengan pedang harta karun perak tergantung di pinggangnya. Tepatnya Xiao Linger. Di masa lalu, Xiao Linger terlihat sangat cantik dan imut, dan temperamennya juga agak eksentrik. Tapi sekarang, dia mengenakan baju besi perak dan jubah biru, dan penampilan memakai baju besi dan membawa pedang tampak gagah dan tangguh, dan semangatnya kuat. Jitian Singh hampir tidak mengenalinya, dan hanya melihat penampilannya dengan jelas setelah menatap kosong sejenak. Dan sejak dia melangkah ke aula, dia menatap tajam ke arah Jitian Singh. Matanya berkedip-kedip dengan suka cita, dan matanya sangat cerah. Sangat jelas, melihat Jitian Singh lagi, suasana hatinya sangat bahagia dan bersemangat, dan dia memiliki banyak hal di dalam hatinya yang ingin dia curahkan. Xiao Han berjalan di depan Jitian Singh, menangkupkan tangannya, dan membungkuh, lalu duduk di sampingnya dan mulai mengobrol dengannya. Xiao Linger dengan sadar berdiri di belakang Xiao Han, tampak seperti seorang pelayan. Tapi, petugas cilik, miliknya ini dianggap tidak kompeten. Dia tidak memiliki penampilan yang bermartabat untuk melihat lurus ke depan. Sebaliknya, dia terus menatap Jitian Singh. Xiao Han minum teh sambil bertanya pada Jitian Singh, Tian Singh, kenapa kamu datang ke Black Rock City? Mungkinkah Anda akan pergi ke Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air Laut Timur lagi? Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, kali ini, aku tidak pergi ke Pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air, tetapi keruntuhan pengembalian Laut Timur. Perjalanannya panjang, dan teman-temanku juga terluka parah. Saya ingin tinggal sementara di kota Black Rock selama beberapa hari dan membantu mereka memulihkan diri. Lord Divine General, saya di sini untuk mengganggu Anda selama beberapa hari, itu tidak akan memengaruhi tugas resmi Anda, bukan? Xiao Han buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan hangat, Tian Singh, apa yang kamu katakan? Saya tidak bisa lebih bahagia karena Anda bisa datang sebagai tamu, apa yang perlu dibicarakan tentang penundaan? Jangan khawatir, saya akan segera meminta Ling Petik Terbalik Air untuk memberikan perintah untuk mengatur tempat tinggal terbaik untuk Anda dan memberikan ramuan penyembuh untuk membantu rekan Anda sembuh. Mendengar dia menyebut Xiao Ling Petik Terbalik Air, Jitian Singh menoleh untuk melihat Xiao Ling Petik Terbalik Air dan menggoda, Aku belum melihatmu selama dua bulan, tetapi nona Ling Petik Terbalik Air tampaknya telah tumbuh banyak. Kamu terlihat seperti seorang jenderal kecil. Xiao Ling Air terus menatapnya, menunggu kesempatan untuk berbicara dengannya. Sekarang dia mendengar dia memujinya, dia sangat gembira. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, Kakak Tian Singh, kamu menyanjungku. Sejak saya meninggalkan klan Xiao, saya mengikuti paman Xiao Han. Oh tidak, mengikuti Lord Divine General ke Black Rock City. Sekarang, saya melayani di bawah Lord Divine General sebagai wakil jenderal kapal perang hutan timur. Saya biasanya memimpin penjaga untuk melindungi kapal perang dan Lord Divine General. Jitian Singh tersenyum dan menganggup puas. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan Xiao Chen? Kenapa aku tidak melihatnya? Xiao Han tertawa pelan dan menjelaskan, Xiao Chen sekarang menjadi jenderal harimau terbang di bawahku. Dia memimpin armada keempat dan bertanggung jawab atas situasi di kota Sanfeng. 1226. Xiao Han memperkenalkan situasi Xiao Ling petik terbalik air dan Xiao Chen. Wajahnya penuh senyum saat dia berbicara, merasa puas dan bersyukur. Setelah Jitian Singh mendengarnya, dia juga menganggup dengan senyum tipis. Itu bagus. Tuan Xiao yang membimbing mereka bisa dianggap sebagai bakat yang menggali. Keduanya bekerja untuk rakyat, membuktikan bakat mereka dan membalas kebaikan Tuan Xiao. Itu benar. Xiao Han mengangguk setuju dan berkata, awalnya, yang hebat ini khawatir membawa mereka keluar dari klan Xiao dan langsung memberikan posisi kepada mereka akan menyebabkan ketidakpuasan di antara para prajurit di bawah komandoku. Lagi pula, Yang Agung ini juga khawatir orang-orang akan memfitnah saya di belakang saya, mengatakan bahwa Yang Agung ini menunjuk orang berdasarkan pilih kasih, menempatkan kerabat di ketentaraan. Untungnya, keduanya sangat luar biasa dan tidak mengecewakan. Itu sebabnya para prajurit tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Setelah berbicara tentang Xiao Ling er dan Xiao Chen, Jitian Singh menarik senyumnya dan bertanya pada Xiao Han, Tuan Xiao, ketika saya datang, saya melihat bau busuk di luar kota. Black Ki melayang. Warga di kota tidak terlihat. Semua pintu dan jendela tertutup rapat, dan bahkan formasi pelindung kota diaktifkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya mendengar bahwa sepertinya ada wabah. Xiao Han tertegun sejenak, senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan dia mengerutkan kening dalam-dalam. Aura Xiao Han dengan cepat berubah dari santai dan gembira menjadi berat dan hikmat. Jelas, senyum bahagia barusan hanyalah akting. Kerutan di wajahnya saat ini adalah gambaran sebenarnya dari suasana hatinya. Setelah hening sejenak, Xiao Han berkata dengan nada serius, Tian Singh, jika kamu tidak menyebutkannya, aku tidak ingin memberitahumu tentang masalah ini. Itu karena masalah ini sangat menyusahkan dan berbahaya. Anda baru saja lewat dan akan tinggal di Black Rock City selama beberapa hari. Saya tidak ingin merepotkan Anda dan menunda pemulihan rekan Anda. Jitian Singh mengangkat alisnya dan berkata, Sebelum saya datang ke Black Rock City, saya bertemu dengan guru kekaisaran. Dia memberitahu saya beberapa informasi tentang bencana dan wabah. Seberapa merepotkan dan berbahayakah masalah ini? Jika Anda tidak berdaya, orang-orang di kota-kota pesisirlah yang akan menderita. Bahkan jika aku memiliki urusan yang harus diselesaikan di Sinhole Laut Timur dan aku hanya melewati kota Black Rock, tidak mungkin bagiku untuk mengabaikan masalah ini sejak aku menemukannya. Mendengar ini, mata Xiao Han langsung berbinar. Dia dengan cepat bertanya, Tian Singh, kamu benar-benar bertemu dengan tutor kekaisaran. Apakah tutor kekaisaran memberitahumu informasi yang relevan? Mata Xiao Ling petik terbalik R juga berbinar, dan dia menunjukkan tatapan yang penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Baginya, guru kerajaan umat manusia adalah keberadaan yang tidak terjangkau, seperti makhluk surgawi. Di sisi lain, Ji Tian Singh dan imperial tutor tampaknya sangat dekat. Ini tidak diragukan lagi berarti status Ji Tian Singh sangat tinggi, dan statusnya sangat dihormati. Dia menatap Ji Tian Singh lekat-lekat, hatinya diam-diam bersemangat. Itu benar, Ji Tian Singh menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong beritahu saya secara detail. Mungkin saya bisa membantu. Xiao Han ragu-ragu sejenak sebelum menganggup dan berkata, Tian Singh, bukannya aku tidak peduli dengan kehidupan rakyat jelata. Aku hanya tidak ingin melibatkanmu. Karena Anda peduli dengan rakyat jelata di Laut Timur dan bersedia membantu, maka saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Seperti ini. Pada pagi hari sebulan yang lalu, City Lord of Spirit Float City tiba-tiba mengirimi saya laporan mendesak, mengatakan bahwa ada bencana di kota nelayan di luar kota. Sejumlah besar kabut hitam merah melonjak entah dari mana dan menyelimuti seluruh kota nelayan. Dalam waktu dua jam singkat, lebih dari 20 ribu rakyat jelata di kota semuanya mati. Mayat mereka terkorosi menjadi tulang dan darah. Bahkan ayam, bebek, babi, anjing, dan ternak lainnya di kota, serta ikan laut yang disimpan oleh setiap keluarga, semuanya berubah menjadi genangan darah dan tulang yang membusuk. Seluruh kota nelayan benar-benar musnah. Pada titik ini, ekspresi siauhan menjadi lebih serius, dan nadanya menjadi lebih rendah. Ketika City Lord of Spirit Float City menerima berita itu, dia mengirim orang ke kota nelayan untuk memeriksa situasinya. Namun, orang-orang yang dia kirim semuanya diracun sampai mati oleh kabut hitam merah dan berubah menjadi darah dan tulang yang membusuk. Seperti rakyat jelata. Belakangan, angin laut meniup kabut hitam merah, dan kabut yang sangat beracun menyebar dan mengikis dua kota di sekitarnya. Rakyat jelata dan makhluk hidup di kedua kota itu semuanya terbunuh dan terkikis oleh kabut beracun. Kabut beracun terus menyebar dan bahkan menyerbu spirit Float City dan Teluk, membunuh ikan laut yang tak terhitung jumlahnya. Situasi tidak terkendali, dan kabut beracun terus menyebar, berubah menjadi wabah mengerikan yang mulai menyebar ke kota-kota sekitarnya. Semua rakyat jelata di kota-kota yang terinfeksi oleh wabah yang sangat beracun dibunuh oleh wabah tersebut. Kota Banjirro adalah tempat wabah pecah, dan sekarang telah menjadi kota kosong. Lebih dari separuh rakyat jelata terbunuh atau terluka, dan yang selamat yang beruntung semuanya telah melarikan diri. Hal yang sama terjadi pada rakyat jelata di kota-kota lain. Ketika mereka mendengar berita wabah menyebar, mereka semua ketakutan dan melarikan diri bersama keluarga mereka. Sekarang, semua kota di Laut Timur berada dalam kesulitan. Mayat ada di mana-mana, dan rakyat jelata kehilangan tempat tinggal. Ketika Jitiansing mendengar ini, wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia bertanya dengan suara rendah, wabah yang sangat beracun telah menyebar ke kota Blackstone hanya dalam sebulan. Itukah sebabnya Anda menutup kota dan mengaktifkan Great City Defense Array, sehingga rakyat jelata dapat bersembunyi di rumah mereka dan tidak diizinkan keluar? Xiaohan menganggup dan berkata dengan nada tak berdaya dan sedih, Ya, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kota-kota pesisir berada dalam kekacauan, dan rakyat jelata dalam keadaan panik. Kota Blackstone adalah kota utama di Laut Timur, dan saya adalah pengawas di sini. Jika rakyat jelata kota Blackstone melarikan diri, miliaran rakyat jelata di Laut Timur tidak akan lagi mendapat dukungan dan akan runtuh. Jitiansing sedikit mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia bertanya dengan suara rendah, Sudahkah Anda menghitung kerugian dan korban yang disebabkan oleh wabah yang sangat beracun dalam sebulan terakhir? Xiaohan mengangguk, nada suaranya berat saat dia mengatakan angka yang membuat hati seseorang tenggelam. Sejauh ini, wabah yang sangat beracun telah mengikis 35 kota dan membunuh lebih dari 2 juta rakyat jelata. Itu telah memaksa lebih dari 20 juta rakyat jelata meninggalkan rumah mereka dan menjadi tunawisma. 500 ribu tentara elit di bawah komando saya telah menghibur rakyat jelata dan membantu mereka memindahkan kemah mereka untuk menghindari wabah. Dalam sebulan terakhir, lebih dari 40 ribu tentara tewas. Selain itu, saya telah mengirim banyak ahli untuk menyelidiki asal-muasal wabah dan mendiskusikan solusi untuk wabah yang sangat beracun itu. Sayangnya, hingga saat ini, saya belum menemukan asal-muasal wabah tersebut, juga belum menemukan solusi atas wabah tersebut. Saya hanya tahu bahwa wabah yang sangat beracun itu pasti terkait dengan ras iblis. Tampaknya itu semacam seni rahasia jahat yang diturunkan dari zaman kuno. Setelah rakyat jelata yang terbunuh oleh wabah berubah menjadi darah dan tulang busuk, mereka akan segera mengembun menjadi awan darah dan menghilang secara misterius. Rajurit dan rakyat jelata yang lebih lemah akan berubah menjadi genangan darah dalam waktu 2 jam setelah terinfeksi wabah. Hanya ahli panggung yuan dan ke atas yang dapat bertahan selama 10 hari. Para ahli dari tahap asal surgawi dapat bertahan selama sekitar 1 bulan sebelum mereka mati karena racun dan berubah menjadi darah. Mendengar ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. 1227. Putra Dewa Darah. Xiao Han mengerutkan kening dan menatap Ji Tianxing dengan bingung. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Tianxing, apakah kamu tahu asal-muasal wabah beracun? Ji Tianxing mengangguk. Ketika dia melihat bahwa tidak ada orang luar di aula dan hanya dia dan Xiao Linger yang hadir, dia menjelaskan, pengajar kekaisaran yang memberi tahu saya tentang Putra Dewa Darah. Saat itu, Raja Iblis menangkap istriku, Yun Yao, dan membawanya ke Gurun Utara. Dia menggunakan teknik rahasia kuno untuk mengubahnya menjadi Putra Dewa Darah, melahirkan jiwa iblis di tubuhnya dan mengubahnya menjadi iblis jahat yang kuat. Setelah itu, saya menyelinap ke istana iblis surgawi di Gurun Utara dan menyelamatkan Yun Yao. Kemudian, saya meminta seorang ahli tiada taraf untuk menyelamatkan Yun Yao. Namun, Raja Iblis benar-benar menguasai teknik rahasia Putra Dewa Darah. Pada tahun ini, dia menciptakan setidaknya puluhan Putra Dewa Darah. Putra-Putra Dewa Darah memiliki kekuatan finselestial leluhur dan dapat menyebabkan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan dan tulah. Di bawah pengawalan banyak Raja Iblis, mereka menyelinap ke medan perang di perbatasan tiga ras. Dalam beberapa bulan terakhir, wabah dan wabah terus berkobar Hanya ras kami saja yang memiliki lebih dari delapan juta korban. Jumlah korban di antara ras Iblis dan ras air juga pasti cukup tinggi. Saya pikir Putra Dewa Darah hanya akan menimbulkan masalah di perbatasan dan tidak akan menyelinap ke pedalaman benua. Saya tidak menyangka Putra Dewa Darah datang ke Laut Timur dan menyebarkan wabah beracun di kota-kota pesisir. Xiao Han mendengarkan Jitian Singh dengan penuh perhatian. Ekspresinya terus berubah, dan matanya menjadi lebih serius. Dia bahkan lebih khawatir. Ketika Xiao Ling petik terbalik air mendengar kata-kata leluhur finselestial dan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan, dia bingung. Perhatiannya tertuju pada istri Jitian Singh, Yun Yao. Dia membayangkan adegan Yun Yao ditangkap oleh Raja Iblis dan Jitian Singh menyelinap ke sarang Iblis sendirian untuk menyelamatkan Yun Yao. Cinta Jitian Singh untuk istrinya membuatnya merasa sangat sakral dan tersentuh. Dia bahkan lebih iri pada Yun Yao. Dia bahkan berpikir bahwa jika Jitian Singh bersedia memperlakukannya seperti ini, dia akan puas bahkan jika dia mati. Dia akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Pada saat ini, Xiao Han mengerutkan kening dan bertanya, leluhur finselestial. Bukankah itu dream rapper dalam mitos dan legenda kuno? Ketika saya berada di klan Xiao, disebutkan finselestial dan sembilan kesengsaraan, dia adalah inkarnasi kematian. Tapi Dewa Iblis leluhur telah jatuh setelah pertempuran besar para dewa, jadi bagaimana mungkin dia muncul sekarang? Jitian Singh melirik Xiao Linger dan melihat bahwa dia dalam keadaan linglung, jadi dia mengirimkan transmisi suara ke Xiao Han. Tuan Xiao, masalah ini menyangkut nasib berbagai klan di benua itu, dan ini adalah rahasia besar. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu, Kaisar Iblis melakukan semua yang dia bisa untuk menghidupkan kembali Dewa Iblis leluhur dan menyatukan seluruh benua Tian Suan. Kaisar Iblis ingin menghidupkan kembali finselestial. Ekspresi Xiao Han berubah drastis. Tubuhnya bergetar hebat, menampakkan ekspresi ngeri. Sebagai jenderal ilahi dan murid klan Xiao, dia memiliki pemahaman tentang mitos dan legenda kuno. Dia tahu seberapa kuat finselestial itu. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa Grim Reaper akan dihidupkan kembali, dia merasa seperti disambar petir. Ji Tian Xing melihat bahwa dia linglung karena terkejut, jadi dia mencoba memujuknya, Tuan Xiao, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya sudah meminta penasihat ke Kaisaran untuk memberitahu Kaisar tentang berita ini. Saya percaya Kaisar akan memiliki keputusan. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk mengatasi wabah di kota-kota Laut Timur dan menemukan pelakunya, Dewa Darah. Xiao Han kembali sadar dan mengangguk dengan cepat. Iya, Tian Xing, kamu benar. Bahkan jika Kaisar Iblis ingin menghidupkan kembali finselestial, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Wabah di kota-kota Laut Timur merupakan bencana yang akan segera terjadi. Kita harus menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah menenangkan diri, dia berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, saya telah menyelidiki wabah tersebut dan menemukan bahwa itu terkait dengan ras Iblis. Saya curiga ada pakar ras Iblis yang menyelinap ke kota-kota di Laut Timur, jadi saya mengirim sejumlah besar pakar elit untuk menyelidiki secara rahasia. Memang, saya menemukan ratusan ahli ras Iblis yang menyamar sebagai manusia. Namun, mengenai Putra Dewa Darah dan Raja Iblis Elit yang Anda sebutkan, bawahan saya belum dapat menemukan petunjuk apapun. Tian Xing, apakah Anda punya saran atau rencana? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi berat, saya baru saja tiba di Black Rock City hari ini dan belum mengetahui situasinya. Saya juga belum memeriksa kota-kota yang terkena wabah. Saya tidak punya rencana atau petunjuk untuk saat ini. Bagaimana dengan ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa Xiao Chen bertanggung jawab atas situasi di kota San Feng dan menyelamatkan orang-orang? Karena kota San Feng terkena wabah, ayo pergi ke sana sekarang dan periksa situasinya. Xiao Han dengan cepat menggelengkan kepalanya dan membujuk, Tian Xing, kamu telah melakukan perjalanan jauh ke Black Rock City. Kamu tidak perlu terburu-buru, tetaplah di mansion dan istirahat dulu. Bukankah rekan Anda terluka parah dan sangat membutuhkan perawatan? Mari kita selesaikan dulu. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan mengangguk. Bagus juga. Tuan Xiao, tolong atur tempat untuk kita tinggal dulu. Aku akan memeriksa luka mereka. Setelah saya menangani luka mereka, saya akan pergi dengan Anda ke kota San Feng. Baiklah, ayo lakukan itu. Xiao Han setuju tanpa ragu. Dia secara pribadi memimpin Ji Tian Xing keluar dari aula utama dan bergegas ke sebuah halaman. Halaman ini berada di kedalaman kediaman Jenderal Ilahi. Itu sangat aman dan memiliki lingkungan yang tenang dan elegan. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk kultivasi dan penyembuhan terpencil tanpa khawatir diganggu. Setelah Ji Tian Xing menetap di halaman, dia menggunakan akal ilahi untuk memasuki dunia pedang untuk memeriksa situasi di kota bumi yang damai. Setelah satu tahun pengembangan, kota bumi yang damai telah berlipat ganda dan bahkan lebih megah dari sebelumnya. Di dalam perkebunan Tuan Kota, Raja Gunung Emas masih tidur di ranjang Giok Es di ruang rahasia. Di ruang rahasia lain di perkebunan, Yun Yao juga mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dan memulihkan kekuatannya. Dia telah membantu Ji Tian Xing memblokir serangan diam-diam Ji Wukuo sebelumnya, dan bahu serta lengan kirinya hampir putus. Setengah dari tubuhnya berantakan berdarah. Dia terluka parah. Setelah beberapa hari mengedarkan energinya, lukanya sudah stabil. Semua lukanya telah tertutup, tanpa meninggalkan bekas luka atau masalah yang tersisa. Paling banyak dalam 5 atau 6 hari lagi, dia akan dapat menggunakan kekuatan besar mutiara Dewa Neptunus untuk menyembuhkan dengan cepat dan kembali ke kondisi puncaknya. Melihat Yun Yao baik-baik saja, Ji Tian Xing berhenti khawatir. Dia terbang ke dunia pedang dan memasuki ruang rahasia Raja Gunung Emas. Dia membantu menyembuhkan Raja Gunung Emas. Luka Raja Gunung Emas terlalu berat, lengan kiri dan kaki kanannya menghilang, dan lehernya hampir putus. Tubuhnya pada dasarnya telah hancur total, dan jiwanya juga terluka parah. Jika dia perlahan sembuh, dia membutuhkan setidaknya 10 tahun. Namun, Ji Tian Xing tidak mungkin membiarkannya membuang begitu banyak waktu. Dia secara pribadi menggunakan teknik rahasia payung kaisar kayu untuk menyembuhkan Raja Gunung Emas. 12 jam kemudian, dia telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatannya dan akhirnya menstabilkan luka Raja Gunung Emas. 1228. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, jiwa ilahi Raja Jin San telah stabil. Selanjutnya, dia hanya perlu memulihkan diri di ruang rahasia, dan dia akan dapat pulih dalam waktu sekitar setengah tahun. Ji Tian Xing selesai merapal mantra dan bermeditasi sebentar sebelum meninggalkan dunia pedang. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat langit di luar jendela sudah terang dan matahari sudah terbit. Karena itu, dia meninggalkan ruangan untuk mencari Xiao Han. Ketika dia melihat Xiao Han di ruang belajar, Xiao Han masih sibuk memeriksa dokumen resmi dan menangani urusan militer di kota-kota pesisir. Jelas bahwa dia sibuk sepanjang malam tanpa istirahat. Setelah keduanya saling menyapa, Xiao Han meletakkan setumpuk dokumen dan peringatan dan meninggalkan ruang belajar bersama Ji Tian Xing, siap berangkat. Xiao Ling petik terbalik air sudah siap dan menunggu di pintu masuk kediaman jenderal ilahi. Meskipun dia tidak beristirahat selama beberapa hari dan sibuk dengan urusan resmi. Tapi hari ini, dia bisa bekerja dengan Ji Tian Xing untuk menyelidiki bencana wabah. Dia sangat bersemangat dan penuh semangat. Mereka bertiga meninggalkan kediaman jenderal ilahi bersama-sama dan dengan cepat meninggalkan kota Blackrock menuju kota Sanfeng. Dalam perjalanan, Xiao Han memberi pengarahan kepada Ji Tian Xing tentang situasi dan berita yang relevan. Kota Sanfeng berjarak 50 ribu mil dari kota Blackrock. Itu juga merupakan kota pesisir dengan sejarah lebih dari seribu tahun. Ada lebih dari 500 ribu orang yang tinggal di dalamnya. Ada sebuah teluk di dekat kota yang kaya akan ikan, mutiara, dan batu giyok. Ada 20 ribu tentara elit yang ditempatkan di dekat kota Sanfeng untuk melindungi kota dan teluk. Sejak wabah menyebar ke kota Sanfeng tiga hari lalu, Xiao Han mengirim Xiao Chen untuk mengambil alih situasi dan memimpin 20 ribu tentara elit untuk memindahkan orang-orang di kota. Mendengar ini, Ji Tian Xing mau tidak mau bertanya, Tuan Xiao, wabah beracun sangat kuat dan akan terus menyebar. Sejauh ini, lebih dari 30 kota telah diserang oleh wabah beracun, dan lebih dari 20 juta orang telah kehilangan rumah. Kemana orang-orang dipindahkan, apakah Anda mengirim sejumlah besar tentara untuk melindungi mereka? Mata Xiao Han sedikit redup saat dia berkata dengan suara rendah, Aku mendirikan 4 benteng sementara di dataran Tiancuan dekat pedalaman sebagai tempat berkumpulnya para pengungsi. Saya mengirim 50 ribu tentara elit untuk melindungi 4 kam pengungsi, dan lebih dari selusin ahli alam asal langit untuk menjaga mereka. Saat ini, wabah yang sangat beracun itu hanya menyebar ke kota-kota pesisir. Itu tidak akan menyebar ke dataran Tiancuan untuk saat ini. Namun, kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga sebagian besar warga sipil melarikan diri dengan panik. Mereka tidak dapat menunggu tentara elit untuk melindungi dan mengevakuasi mereka. Lebih dari 20 juta orang meninggalkan rumah mereka, tetapi kebanyakan dari mereka terdampar di luar, melarikan diri ke segala arah. Jumlah orang yang berhasil pindah ke dataran Tiancuan dan memasuki 4 kam pengungsi hanya sekitar 5 juta. Ji Tianxing mengerutkan kening dan berkata dengan berat hati, Jika demikian, setidaknya ada 10 juta orang yang tersebar ke segala arah. Mereka tidak dapat ditemukan atau dilindungi. Iya. Ekspresi Xiao Han berubah suram saat dia berkata dengan suara yang dalam, penggarap dengan kekuatan tertentu memiliki peluang besar untuk melarikan diri dari Laut Timur dan kembali ke daratan. Namun, orang biasa tanpa kekuatan bela diri kemungkinan besar akan mati dengan kejam di hutan belantara. Ras Iblis sangat kejam dan ganas, menggunakan Dewa Dara untuk menciptakan wabah yang begitu ganas. Jika tidak dihentikan dan dibendung, masyarakat Laut Timur akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sembilan dari sepuluh rumah akan dihancurkan. Ji Tianxing menganggup dan menghiburnya, Tuan Xiao, jangan khawatir. Korban dan rasa sakit semuanya bersifat sementara. Sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Saya percaya bahwa kita akan dapat segera menyelesaikan Dewa Dara dan wabah dan mengembalikan kedamaian kepada orang-orang. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah empat kam pengungsi di dataran Tiancuan. Tidak ada kota atau tempat tinggal di sana, dan mereka kekurangan air, makanan, dan segala jenis sumber daya. Berapa lama rakyat jelata yang menderita bisa bertahan? Jika Dewa Dara dari Ras Iblis menyelinap ke kam pengungsi, bukankah kita akan musnah? Xiao Han menganggup dan berkata, Tianxing, kamu benar. Ini adalah masalah terbesar yang kita hadapi sekarang, dan itu juga poin sakitku. Namun, sulit bagi saya untuk menyelesaikan situasi dalam waktu singkat. Saya hanya berharap orang-orang di Laut Timur cukup kuat dan dapat bersatu untuk mengatasi kesulitan ini. Ji Tianxing menghela nafas dan berkata dengan cahaya terang di matanya, sekarang, ada puluhan ribu orang yang meninggal setiap hari. Cara tercepat untuk mengatasi wabah ini adalah dengan menyelesaikan akar penyebabnya. Selama kita menemukan Dewa Darah yang menyebarkan wabah dan melenyapkannya, semuanya akan mudah diselesaikan. Xiao Han dan Xiao Ling petik terbalik air menyatakan persetujuan mereka. 12 jam berlalu, dan sudah malam ketika Ji Tianxing dan dua lainnya tiba di kota Sanfeng. Saat ini, matahari sedang terbenam di barat, dan sinar matahari kemasan menyinari permukaan laut. Namun, di garis pantai yang tak berujung, air laut diliputi gas hitam, dan pantai emas juga menjadi kotor. Mayat dan tulang busuk banyak ikan tersapu ke pantai oleh ombak, mengeluarkan gas hitam dan bau busuk. 20 mil jauhnya dari pantai, ada sebuah kota kuno yang dibangun dengan terumbu karang berwarna coklat. Itu adalah kota Sanfeng. Kota kuno berbentuk persegi dan meliputi area seluas lebih dari 70 mil. Itu memancarkan aura kuno. Angin laut yang bersiul bertiup terus-menerus, tetapi tidak bisa menerbangkan gas hitam dan kabut di sekitar kota Sanfeng. Ketika Jitiansing dan dua lainnya tiba di kota Sanfeng, mereka melihat tumpukan tulang dan mayat berserakan di padang rumput dan dataran di luar kota. Ada puluhan ribu mayat, ada pria dan wanita muda, serta wanita tua dan lemah serta anak-anak. Mereka semua telah meninggal beberapa hari yang lalu, dan anehnya kematian mereka tragis. Daging di tulang semuanya menghilang, hanya menyisakan genangan darah merah tua di tanah. Jelas sudah lama mengering. Langit dipenuhi helai darah ki, yang berkumpul menjadi garis-garis kabut darah dan terbang ke arah barat laut. Ketika Xiaohan dan Xiaoling petik terbalik air melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, mereka sangat marah hingga tubuh mereka bergetar. Mereka mengutuk ras iblis karena tidak berperasaan. Jitiansing, di sisi lain, mengamati secara mendetail dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan angin laut dan mengerutkan kening. Tuan Xiao, lihat kabut darah di langit. Semuanya terbang ke arah barat laut. Di permukaan, kabut darah sepertinya tertiup angin laut, tapi angin laut sekarang mengarah ke barat daya. Apalagi dengan kecepatan angin laut saat ini, jelas tidak sesuai dengan kecepatan kabut darah yang terbang menjauh. Mendengar ini, Xiaohan segera mengangkat alisnya dan berkata, Tianxing, saat itu, aku menggunakan satu hari untuk memikirkan hal ini dan menemukan petunjuk ini. Saya tidak menyangka Anda akan menemukan petunjuk begitu Anda datang ke kota Sanfeng. Kamu benar-benar luar biasa. Xiaohan memuji kecerdasan dan kebijaksanaannya dari lubuk hatinya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Sebenarnya, saya sudah menyelidikinya. Kabut darah terbentuk dari daging dan jiwa rakyat jelata. Jelas bahwa itu tertarik oleh semacam kekuatan dan berkumpul menuju suatu tempat. Saat itu, saya curiga bahwa pembangkit tenaga ras iblis diam-diam melahap kabut darah untuk memperkuat kekuatan iblis mereka sendiri. Atau mungkin, pembangkit tenaga ras iblis membentuk formasi besar di suatu tempat untuk mengumpulkan kabut darah di langit untuk memperkuat kekuatan mereka. Namun, ketika saya mengikuti arah kabut darah, saya tidak menemukan apapun. Kabut darah juga berubah arah. 1229 Jitiansing awalnya berpikir bahwa dia akan dapat menemukan beberapa petunjuk dari angin laut dan arah kabut darah. Jika dia mengikuti jalur penerbangan kabut darah, dia akan dapat menemukan pusat kekuatan iblis dan putra dewa darah. Namun, Xiaohan sudah memikirkan hal ini dan mengambil tindakan untuk menyelidikinya. Sedikit harapan yang baru saja muncul di hatinya segera padam. Tak berdaya, dia hanya bisa menolak ide ini untuk sementara dan mengikuti Xiaohan ke gerbang kota-kota Sanfeng. Semakin dekat mereka ke kota Sanfeng, semakin tebal gas hitam di langit di luar kota. Ekspresi Xiaohan menjadi serius saat dia mengingatkannya dengan suara rendah, Lingyer, kamu harus berhati-hati. Jangan bersentuhan dengan gas hitam ini. Ini adalah wabah yang sangat beracun. Kekuatan wabah yang sangat beracun itu sangat menakutkan. Hanya pembangkit tenaga Sol Revinemen Rilem yang dapat menahannya dan tidak takut dengan korosi wabah. Mereka yang berada di bawah Sol Revinemen Rilem, bahkan pembangkit tenaga Heaven Origin Rilem, akan terkorosi menjadi tulang putih dalam waktu satu bulan. Saat dia berbicara, Xiaohan melepaskan cahaya putih jiwa ilahinya, membentuk perisai cahaya untuk melindungi Xiaolingar. Mereka bertiga melewati lapisan gas dan kabut hitam dan akhirnya sampai di gerbang kota. Mereka melihat bahwa kota Sanfeng, yang diselimuti gas hitam dan kabut beracun, telah mengaktifkan arah pertahanan kota besar. Perisai lima warna dengan radius puluhan mil menyelimuti seluruh kota. Perisai lima warna yang kuat dapat memblokir sebagian besar gas hitam dan kabut beracun. Namun, masih ada jejak gas hitam yang mengambang di langit di dalam kota, tetapi kepadatan kabut beracun jauh lebih rendah daripada di luar kota. Barisan tentara lapis Baja Iswut Army berjaga di atas tembok kota, siap untuk berperang. 500 ribu tentara hutan timur di bawah Komando Xiaohan semuanya adalah pasukan elit, dan mereka juga penjaga Laut Timur. Bahkan jika wabah yang sangat beracun menyerang dan gas hitam terus melonjak di kota, tentara hutan timur tidak takut untuk mundur. Tubuh mereka lurus seperti lembing, berdiri di atas tembok kota. Melihat kedatangan Jitiansing dan dua lainnya, seorang perwira tentara hutan timur menekan pedangnya dan bertanya dengan suara bermartabat, siapa kamu? Meskipun perwira ini tinggi dan kuat, kekuatannya tidak buruk, dan dia penuh energi ketika berbicara, wajahnya hitam. Tangan kirinya sudah berkarat dan bernanah, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Prajurit tentara hutan timur tidak jauh darinya juga telah terkorosi oleh gas hitam beracun. Tubuh mereka membusuk, dan darah hitam merembes keluar dari wajah mereka. Melihat adegan ini, Jitiansing tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, Xiaohan sangat ketat dalam manajemen tentaranya. Tentara Donglin memang tentara elit. Meskipun tentara ini adalah kentang goreng kecil, mereka tetap mengagumkan. Xiaohan maju selangkah dan berkata dengan ekspresi bermartabat, saya Xiaohan, dan saya di sini untuk memeriksa urusan militer mendengar suaranya yang bermartabat, 30 atau lebih tentara Iswut Army di tembok kota segera menjadi serius. Mereka semua berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat. Salam, Jenderal Ilahi. Lebih dari 30 orang bergerak serentak. Suara mereka penuh energi dan sangat agung. Namun, beberapa prajurit telah terkorosi oleh racun yang kuat. Mereka masih bisa berdiri. Begitu mereka berlutut, daging di kaki, kepala, leher, dan bagian tubuh lainnya langsung roboh. Darah hitam mengalir keluar, memperlihatkan tulang putih mereka. Ini terutama berlaku untuk perwira itu. Separuh dari daging di wajahnya telah membusuk dan rontok, memperlihatkan tulang putihnya. Darah hitam mengalir turun, membasahi setengah dari armornya. Menahan rasa sakit yang menyayat hati, dia sebenarnya tidak pingsan. Dia hanya mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Hati Siaoling petik terbalik air mengepal saat dia melihat, dan matanya memerah. Namun, dia menahan air matanya dan tidak menangis dengan keras. Ini karena ini adalah martabat tentara Donglin. Ini adalah tulang besi tentara Donglin. Siaohan menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada 30 atau lebih tentara Iswut Army di tembok kota. Prajurit, kalian telah bekerja keras. Anda adalah kebanggaan tentara Donglin. Kamu adalah kebanggaanku, Siaohan. 30 atau lebih prajurit angkatan Darat Iswut memberi hormat kepada Siaohan lagi. Sikap mereka hormat, dan mata mereka menunjukkan fanatisme dan pemujaan. Separuh wajah perwira yang memimpin itu bergetar. Dia berkata dengan suara rendah dan serak, Jenderal Ilahi, dibandingkan dengan orang-orang di kota yang menderita, kita tidak menderita. Siaohan sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah berkah dari orang-orang di Laut Timur bahwa tentaranya bisa begitu berdarah besi, tinggi, dan setia. Segera, tentara Donglin membuka gerbang kota dan menyambut Jitiansing dan dua lainnya ke kota. Begitu mereka memasuki kota Sanfeng, hal pertama yang mereka lihat adalah kabut suram dan pemandangan hujan darah yang menyedihkan. Di seluruh kota Sanfeng, jalanan dan gang dipenuhi dengan penjaga kota dan orang-orang berlarian dengan panik. Pintu dan jendela setiap rumah tertutup rapat. Banyak rumah terbakar, dan asap hitam membubung ke langit. Pasukan demi pasukan penjaga kota lapis baja mengawal tiga hingga lima orang biasa dengan pakaian compang camping, dengan tergesa-gesa melewati jalan dan gang, berlari ke kejauhan. Di jalan batu hitam yang lebar, ada banyak mayat orang yang tergeletak di tanah. Darah hitam mengalir seperti aliran di tanah. Ceritan pria dan wanita, tua dan muda, raungan menyakitkan, lolongan sedih, dan tangisan menyayat hati terus terdengar dari segala arah. Wajah Jitiansing serius saat dia berjalan maju. Matanya menyapu sekeliling, dan dia segera melihat pemandangan yang tragis. Sekelompok penjaga kota mendukung dan membawa beberapa orang yang mengeluarkan asap hitam. Mereka melarikan diri dari rumah-rumah dan berlari menuju pusat kota. Namun, kelompok orang ini tidak lari jauh sebelum seorang wanita tua dengan rambut beruban roboh di tempat. Dagingnya jatuh dan jatuh ke tanah. Dia menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah. Hanya dalam beberapa napas, dagingnya benar-benar terkorosi menjadi darah hitam. Dia telah berubah menjadi kerangka kecil, meringkuk di tanah. Darah hitam mengalir tanpa suara di bawah tubuhnya, dan gumpalan energi darah terbang ke langit. Beberapa penjaga kota berhenti sejenak, lalu dengan cepat mendukung beberapa orang lainnya dan terus berlari menuju pusat kota. Namun, sebelum mereka bisa berlari beberapa langkah, anak lain diperlukan penjaga kota menjerit kesakitan. Itu adalah seorang gadis kecil berusia enam atau tujuh tahun. Dia mengenakan gaun biru dan memiliki dua kuncir. Dia sangat manis. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, daging dan darahnya dengan cepat membusuk dan berubah menjadi genangan darah hitam. Hanya kerangka rapuh dan mungil yang tersisa. Itu masih ditutupi gaun biru compang kemping dan diletakkan di tanah oleh penjaga kota. Tidak lama kemudian, salah satu penjaga kota juga pingsan saat berlari. Armor berat dan golok menghantam tanah batu hitam, menghasilkan suara yang tajam. Daging dan darahnya membusuk. Dia berteriak kesakitan dan berguling-guling di tanah. Segera, dia berhenti bernapas. Dalam beberapa napas, seorang prajurit muda berusia dua puluhan berubah menjadi genangan darah hitam, tumpukan baju besi dan pedang, dan satu set tulang putih. Penjaga kota dan rakyat jelata lainnya mati rasa ketika mereka melihat pemandangan yang begitu tragis. Mereka tidak takut, juga tidak menangis. Mereka hanya terus berlari dengan ekspresi kaku. Tidak ada jalan lain. Dalam dua hari ini, adegan serupa terus berulang, dan emosi semua orang hampir mati rasa. Orang-orang di kota itu seperti mayat berjalan. Mereka hampir kehilangan emosi menangis, simpati, takut, dan khawatir. Semua orang murung dan putus asa, menunggu kematian datang tanpa daya. 1230 Ketika Jitiansing berada di kediaman Jenderal Ilahi, dia telah mendengar jumlah korban yang dilaporkan oleh Xiao Han. 35 kota telah diserang oleh wabah. Lebih dari 2 juta orang tewas, dan lebih dari 20 juta orang kehilangan rumah. Angka-angka ini terdengar mengejutkan dan membuat hati seseorang berat. Namun, tanpa melihat adegan orang diracuni, angka hanyalah angka. Saat ini, Jitiansing sedang berjalan di kota Sanfeng. Dia melihat dengan matanya sendiri pemandangan orang dan tentara membusuk di tanah dan akhirnya berubah menjadi darah dan tulang. Adegan tragis seperti itu sangat mengejutkan. Itu membuat seseorang merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi. Sebuah bola kemarahan membara dengan ganas di dalam hati seseorang. Semakin dekat mereka bertiga ke pusat kota, semakin banyak orang yang mereka lihat berlarian dengan panik. Mayat dan darah di tanah juga lebih padat. Jitiansing bukanlah orang biasa yang tidak berdaya, juga bukan prajurit atau seniman bela diri yang lemah. Melihat pemandangan tragis seperti itu, dia tidak akan merasa putus asa dan mati rasa seperti orang biasa. Ekspresinya menjadi semakin dingin, dan hatinya menjadi lebih berat. Tubuhnya melonjak dengan kemarahan yang mengerikan, dan seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan niat membunuh yang melonjak. Kebencian dan niat membunuhnya untuk ras iblis dengan cepat meningkat hingga batasnya. Saat ini, dia hanya ingin menemukan ahli ras iblis dan dewa darah secepat mungkin dan membunuh mereka semua. Setelah beberapa saat, mereka bertiga melewati jalan-jalan kacau yang dipenuhi mayat dan memasuki perkebunan tuan kota-kota Sanfeng. Di dalam dan di luar City Lord Sistet, tidak hanya ada banyak tentara Donglin yang menjaga, ada juga banyak penjaga kota yang mondar-mandir. Para prajurit menyelamatkan beberapa orang tua, lemah, sakit, cacat, atau terluka dari seluruh kota dan dengan tergesa-gesa membawa mereka ke perkebunan tuan kota. Di jalanan dan ruang terbuka di luar City Lord Sistet, ada banyak tumpukan tulang dan mayat. Jalanan dan tanah diwarnai hitam oleh darah. Langit di atas City Lord Sistet dipenuhi dengan gas hitam pekat, memancarkan aura kematian yang berat dan serius. Jitiansing tahu dengan sekilas bahwa pasti ada sejumlah besar rakyat jelata yang berkumpul di perkebunan tuan kota. Fakta membuktikan bahwa tebakannya memang benar. Ketika mereka bertiga masuk ke perkebunan tuan kota, mereka melihat bahwa perkebunan itu penuh sesak. Rakyat jelata dengan ekspresi ketakutan terjepit di mana-mana. Ada juga banyak rakyat jelata yang terluka atau keracunan yang terbaring di tanah dengan ekspresi sedih saat mereka terus-menerus berteriak dan meratap. Xiao Ling petik terbalik air bertanya tentang lokasi Xiao Chen dari penjaga. Ketika dia mengetahui bahwa Xiao Chen sedang menangani urusan pemerintahan di aula utama, dia buru-buru bergegas. Namun, ketika mereka bertiga tiba di aula utama kediaman tuan kota, pintu masuk sudah dipenuhi oleh rakyat jelata yang menderita. Ada juga tentara yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar, ekspresi mereka muram dan cemas. Xiao Chen duduk di kursi tuan kota di kepala aula. Suatu yang mendesak dengan tuan kota Sun Feng dan beberapa jenderal. Dari waktu ke waktu, kapten dan komandan bergegas ke aula utama untuk melaporkan situasinya kepadanya atau meminta instruksi untuk langkah selanjutnya. Xiao Chen dibanjiri pekerjaan. Dia tampak lelah, tetapi dia bahkan lebih cemas dan khawatir. Ketika dia melihat Xiao Han dan Ji Tian Xing tiba, dia segera menghela nafas lega dan buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Bawahan ini memberi hormat kepada jenderal ilahi dan tuan mudaji. Tuan kota Sun Feng, para kapten, dan para komandan buru-buru membungkuh. Xiao Han melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa setiap orang tidak perlu terlalu sopan. Dia berjalan ke kursi utama dan duduk. Dia bertanya pada Xiao Chen, Xiao Chen, bagaimana situasi saat ini di kota Sun Feng? Apakah semua rakyat jelata telah dipindahkan? Xiao Chen tidak berani membuang waktu dan tidak membuang waktu. Dia langsung menjawab, sebelum pecahnya wabah beracun, bawahan ini telah memerintahkan empat jenderal dan dua belas komandan untuk berhasil memindahkan tiga ratus ribu rakyat jelata. Mereka akan segera tiba di dataran Tianjuan. Namun, wabah beracun telah menyusup ke formasi penghalang kota besar dan menghentikan rencana transfer. Lebih dari tiga ratus ribu rakyat jelata terjebak di kota. Sekarang, hampir seratus ribu rakyat jelata tewas di dalam dan di luar kota. Hanya tersisa 240 ribu orang. Hanya setengah dari mereka untuk sementara dipindahkan ke ruang rahasia bawah tanah, lorong, dan rumah tuan kota. Semua orang segera mengerti. Xiao Han segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu, masih ada 120 ribu rakyat jelata yang tidak bisa dipindahkan. Xiao Chen menganggup dan berkata dengan nada serius, memang begitu. Namun, General Ilahi, yakinlah, bawahan ini telah mengatur agar para prajurit menggali sepenuhnya benteng dan lorong bawah tanah. Paling lambat, 20 ribu tentara akan dapat menggali lorong dan ruang rahasia yang cukup untuk ditinggali rakyat jelata besok pagi. Namun, Xiao Han menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, saat ini, wabah penyakit beracun sedang memuncak. Saya tidak berpikir 120 ribu rakyat jelata itu dapat bertahan sampai besok pagi. Segera bawa kursi ini ke ruang rahasia bawah tanah. Kursi ini secara pribadi akan menggali lorong bawah tanah secepat mungkin. Saat dia berbicara, dia akan mengikuti Xiao Chen ke lorong bawah tanah. Wabah beracun melayang di udara dan menyebar melalui udara. Namun, dalam satu bulan ini, Xiao Han dan yang lainnya menemukan cara untuk sementara waktu menghindari wabah beracun. Itu untuk memindahkan rakyat jelata jauh di bawah tanah. tindakan sementara. Itu tidak akan bertahan lama. Kekuatan korosif wabah beracun itu sangat kuat. Lorong bawah tanah dan ruang rahasia hanya bisa menunda penyebaran wabah. Setelah memahami poin ini, Jitian Sing tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Xiao, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Serahkan padaku. Xiao Chen, beri aku cetak biru untuk lorong bawah tanah dan bentengnya. Kemudian, tarik 20 ribu tentara itu dan biarkan mereka mencari dan menyelamatkan rakyat jelata. Mendengar ini, sama tercengang. Mereka memandangnya dengan tidak percaya. Tian Sing, mungkinkah kamu memiliki cara untuk menggali lorong bawah tanah dan tempat berlindung dengan cepat? Tuan Mudaji, ini menyangkut nyawa 120 ribu orang biasa. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Jitian Sing menganggupkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, tentu saja. Tuan Xiao, saya dapat menyelesaikan tugas dalam waktu 4 jam dan menyelesaikan 120 ribu rakyat jelata dengan benar. Melihat ekspresinya yang serius dan nadanya yang percaya diri dan tegas, Xiao Han memilih untuk mempercayainya. Tian Sing, sejak aku bertemu denganmu, kamu terus menciptakan keajaiban demi keajaiban. Meskipun Anda ingin menyelesaikan tugas dalam waktu 4 jam, tidak ada yang akan mempercayai Anda. Namun, saya yakin Anda pasti akan menciptakan keajaiban lain. Setelah mengatakan ini, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, Xiao Chen, segera ikuti perintah Tuan Mudaji. Ini, meskipun Xiao Chen agak ragu-ragu, dia tidak berani melanggar perintah Xiao Han. Dia hanya bisa menangkupkan tangan dan memberi hormat, menandakan bahwa dia akan patuh. Dia memberikan cetak biru untuk lorong bawah tanah dan tempat berlindung kepada Ji Tian Sing. Kemudian, dia pergi untuk menyampaikan perintah. Ji Tian Sing mengambil cetak biru itu dan melihatnya sebentar. Kemudian, dia berjalan ke halaman di luar aula utama dan memasuki lorong bawah tanah dari sudut halaman. Kemudian, dia membuka dunia pedang dan memanggil putra Raja Gunung Emas, Ero. Ero adalah pangeran dari ras roh bumi. Statusnya tinggi, dan otoritasnya berada Ji Tian Sing memberikan cetak biru kepada Ero dan memintanya untuk mengumpulkan 800 prajurit perlombaan roh bumi untuk menggali lorong bawah tanah dan berlindung secepat mungkin. Setelah melihat cetak birunya, Ero langsung menepuk dadanya dan berjanji akan menyelesaikan tugasnya dengan sangat cepat.